Hidup memang tidak selamanya menyenangkan. Kadang kamu mengalami berbagai masalah dan kegagalan. Namun, hidup harus terus berjalan. Meski kegagalan dapat membuatmu jatuh dalam putus asa, kamu harus bangkit lagi. Tidak apa-apa untuk berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Tetapi, jangan lupa untuk kembali melangkah. Dan berikut adalah kata-kata motivasi hidup agar kamu dapat kembali bersemangat dan bangkit dari keterburukan. Orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Kesempatan itu mirip seperti matahari terbit. Kalau kau menunggu terlalu lama, kau bisa melewatkannya. Hidup ini terdiri dari 10% apa yang terjadi padamu dan 90% bagaimana caramu menyikapinya. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Janganlah pernah berhenti menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Dorong dirimu sendiri, karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Tidak perlu sempurna untuk menginspirasi orang lain. Biarkan orang lain terinspirasi oleh bagaimana kamu menangani ketidaksempurnaanmu. Jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa melakukannya. Waktumu terbatas, jangan habiskan untuk hidup orang lain. Kamu laiknya karya seni. Tidak semua orang akan mengerti dirimu. Tetapi, orang-orang yang mengerti tidak akan pernah melupakanmu. Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin. Jangan pernah berputus asa jika menghadapi kesulitan, karena setiap tetes air hujan yang jermit berasal dari awan yang gelap. Hanya karena mimpimu tertunda, bukan berarti Tuhan menolaknya. Semua akan indah pada waktunya. Ketika hidup memberi kata tidak atas apa yang kamu inginkan, percayalah, Tuhan selalu memberi kata ya atas apa yang kamu butuhkan. Semua kemajuan terjadi di luar zona nyaman. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Hidup itu bukan soal menemukan diri Anda sendiri. Hidup itu membuat diri Anda sendiri. Jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada, dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah. Banyak orang yang tidak berhasil, bukan karena mereka tidak bisa berhasil, tapi karena mereka tidak sadar betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Bahagia itu sederhana, sesederhana kamu tersenyum dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya. Kesuksesan datang dari rasa ingin tahu, konsentrasi, ketekunan, dan kritik diri. Bukan hal yang egois, jika kamu mencintai diri sendiri, perhatian dengan diri sendiri, dan membuat kebahagiaanmu menjadi sebuah prioritas. Itu adalah kebutuhan. Jangan takut gagal, jangan sia-siakan energi untuk menutupi kegagalan. Pelajari kegagalan Anda, dan lanjutkan ke tantangan berikutnya. Tidak apa-apa gagal. Jika Anda tidak gagal, Anda tidak tumbuh. Kegagalan adalah risiko dari setiap upaya menuju kesuksesan. Jika Anda takut dan terus menghindari kegagalan, itu sama saja, Anda tidak akan menemui kesuksesan. Tidak masalah seberapa sering engkau jatuh. Yang terpenting adalah seberapa cepat engkau bangkit. Bekerjalah seperti Anda tak punya uang. Mencintailah seolah Anda tidak pernah disakiti. Menarilah seolah tidak ada orang melihat Anda. Berubah memang berat pada awalnya. Kacau di tengah-tengahnya, tapi sangat indah pada akhirnya. mengeluh membuat hidup kita tertekan, sedangkan bersyukur membawa kita pada jalan kemudahan. mencintai. Terima kasih telah menonton